Halo semuanya, selamat datang di Youtube aku, Mediana Di video kali ini, aku bakal memberikan kalian informasi mengenai Raffi Ahmad yang disebut sebagai makelar jabatan dan menawari para artis untuk jabatan mentereng Nah penasaran gak kalau iya sini-sini merapat, kumpul sini ya Jangan lupa buat subscribe dulu Jadi guys, baru-baru ini Raffi Ahmad menjadi perbincangan lantaran dirinya disebut sebagai makelar jabatan di lingkup para artis Indonesia Dirinya beberapa kali disebut telah menawari rekan artisnya hingga teman-teman dekatnya untuk menjadi pejabat kepala daerah Yang pertama, Raffi menawari jabatan komisaris di perusahaan Rans pada JJ Tapi permintaan itu ditolak oleh JJ Dan sekarang justru malah terjun ke dunia politik dengan dukungan penuh Raffi Ahmad di belakangnya guys Yang kedua, ada komedian Sule yang mengaku pernah ditawari Raffi menjadi wali kota Bekasi Dirinya mengungkap saat itu Raffi menelpon dan menawarinya hal itu pagi-pagi Dan Sule pun menolak guys Lanjut, sahabat sejati Raffi Ahmad yaitu Irwansyah juga pernah ditawari sebagai pengganti Ahmad Riza Patria Sebagai calon wali kota Tangerang Selatan dan menjadi pasangan Marcel Widianto yang menjadi wakilnya Tapi setelah dipikirkan secara matang, pada akhirnya Irwansyah menolaknya guys Hingga sekarang akhirnya pasangan Azriza dan juga Marcel bubar gak jadi jalan Netizen pun menghujat Raffi karena hal itu Mengatakan bahwa Raffi diam-diam menjadi kaki tangan partai politik Dan menyangkutkan kekayaan Raffi hasil dari cuci uang para penguasa Gimana guys menurut kalian? Bisa komen di kolom komentar ya Bisa menurut kalian?